Hai semuanya, masih bersama gue di Swan Zone Di video ini langsung aja mari kita bahas smartphone terbaru dari Xiaomi Entry Level ya Ini adalah Redmi 12 Hmm, smartphone dengan back cover glass Ini menarik banget Di harganya yang terjangkau juga ini menarik banget Tapi nih, kira-kira apa aja nih yang perlu kita perhatikan Sebelum kita membeli smartphone ini Biar kalian nggak salah beli Langsung aja, mari kita bahas kelebihannya apa dan kekurangannya apa Let's go! Oke, kita mulai dari sistem internalnya terlebih dahulu Hape ini tuh menggunakan chipset kelas entry level Mediatek Helio G88 Dengan pabrikasi 12nm Yang didukung dengan 2 pilihan RAM Yaitu 4GB dan 8GB LPDDR4X Selain itu juga didukung dengan fitur RAM Expansion ya Yang dapat memberikan RAM Virtual hingga 8GB Untuk storage-nya, pada hape ini tuh tersedia 2 pilihan ya Yaitu 128GB dan 256GB EMMC 5.1 Nah, jika 2 pilihan tersebut dirasa kurang bisa ditambah dengan microSD ya Karena hape ini tuh sudah mendukung ekspansi microSD hingga 1TB Batanya ini tuh 5000mAh yang bakal cocok banget untuk penggunaan lama Dan untuk sistem operasinya ini tuh menggunakan MIUI 14 yang berbasiskan Android 13 Nah, dari segi dimensi hape ini tuh memiliki panjang 168 Dengan lebarnya itu 76,28mm Dan ketebalannya itu di 8,17mm Sementara untuk bobotnya sendiri di angka 198,5 gram Yang mana ini tuh gak terlalu berat ya Dan relatif aman di genggaman tangan Hape ini tuh menggunakan flat design Sebuah desain yang kekinian yang sudah banyak digunakan di hape-hape zaman sekarang ya Dan mengenai warnanya, ini tersedia dalam 3 varian warna Ada midnight black, sky blue, dan polar silver Untuk yang gue punya ini tuh berwarna midnight black Desain back-up pada hape ini tuh dibuat dengan premium glass back design Karena memang back-upernya ini tuh terbuat dari material kaca Yang memberikan kesan premium dibandingkan dengan polikarbonat Blade quality hape ini juga cukup solid Baik ketika di genggaman tangan Cuma sayangnya, material kaca seperti ini tuh dapat dengan mudah Ninggalin bekas sidik jari kalau tangan kita lagi kotor Tapi solusinya bisa kita gunakan softcase ya Yang sudah disediakan di paket penjualannya Di sebelah kanannya ini tuh terdapat tombol power Yang sekaligus fingerprint dan tombol volume Di bagian atasnya itu ada IR blaster dan port audio jack Sebelah kiri ini tuh ada slot SIM hybrid Kemudian di bagian bawahnya itu ada microphone, port USB time C, dan speaker Speaker pada hape ini tuh masih menggunakan mono speaker ya Tapi walaupun begitu, menurut gue kualitas suaranya tuh udah lumayan cukup immersive Dan bassnya juga menurut gue cukup berasa walaupun dia begitu nendang ya Untuk konektivitas dan jaringan pada hape ini tuh mendukung 4G Dengan wifi-nya ini tuh 802 dan bluetooth-nya ini tuh 5.3 Sedangkan untuk sensornya sendiri pada hape ini tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya Cukup lengkap, accelerometer, light sensor, kemudian ada proximity, gyroscope software, dan magnetic sensor Untuk keamanan pada hape ini tuh sudah mendukung fingerprint dan pass unlock Dan pas gue tes, menurut gue pass unlocknya ini tuh bekerja dengan sangat baik dan responsif Dan fingerprintnya juga bekerja sangat baik, jarang sekali gue meleset ya Nah walaupun hape ini tuh entry level, tapi udah punya sertifikasi IP53 Yang cukup menjamin ketahanan air, maksudnya ketahanan dari percikan air ya, dan debu Nah kalau kita ulik lebih dalam lagi nih, ternyata sensor fingerprint pada hape ini juga sudah mendukung fungsionalitas Seperti menyalakan flashlight, screenshot, silent mode, dan lainnya Yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan melalui pengaturannya Lanjut ke bagian layarnya Layar hape ini tuh berkurang 6.79 inci IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus Dot Display Refresh rate-nya ini tuh di 90Hz dengan teknologi Adaptive Sync Refresh Rate dan 480Hz Touch Sampling Rate Saat scrolling apps, refresh rate-nya ini tuh akan dinamis di hingga 90Hz ya Sedangkan ketika scrolling video di TikTok, secara dinamis refresh rate-nya ini tuh akan menurun bahkan hingga 30Hz Bezel layar hape ini tuh lumayan cukup tebal ya, terutama di bagian bawahnya nih Karena memiliki screen-tube body ratio di 85,1% Untuk color gamutnya ini tuh di 70% NTSC Sementara untuk kecerahan layarnya ini tuh diklaim mampu hingga maksimal di 550 nits Layar pada hape ini juga didukung dengan SGS Low Blue Light Certification dan Reading Mode 3.0 Yang memberikan perlindungan terhadap cahaya biru serta memberikan pengalaman visual dalam waktu yang lama Nah, sementara nih untuk kameranya sendiri, dia tuh punya desain deko ya Dengan setupnya ini tuh 50MP kamera utama dan 2MP makro kamera Sementara nih untuk kamera depannya ini tuh beresolusi 8MP Untuk perekaman videonya, kamera utamanya itu hanya mendukung di 1080p dan 720p di 30fps Ini juga sama nih untuk kamera depannya mendukung di 1080p dan 720p di 30fps Terdapat juga nih beberapa fitur pendukung fotografi lainnya ya Ada timelapse, ada night mode, portrait mode dan tentunya 50MP mode-nya Hasil daya kameranya menurut gue udah cukup baik ya Ya, cukup baik lah ya Untuk kasih fotonya sendiri memang akan lebih baik nih sebenernya ketika di kondisi cahaya yang pas gitu ya Cahayanya nggak terlalu kenceng, nggak terlalu keras, tapi nggak terlalu redup juga Kalau pas ini udah bagus banget hasilnya Dan nih kalau ngomongin video nih, untuk kestabilannya Walaupun belum didukung dengan teknologi stabilisasi Tapi menurut gue udah cukup baik dibandingkan dengan kompetitornya nih ya Yang seharga segini nih ya Menurut gue ini udah cukup baik Nah, overall biar lebih detailnya kayak gimana Teman-teman bisa nilai sendiri Gimana kualitas dari kameranya Redmi 12 Gue pengen banget kalian nongkrong di kolom komentar Bahas gimana hasil kameranya dari smartphone ini Gimana kualitas dari 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 bedroom Gimana kualitas dari kameranya dari smartphone ini baik ini adalah perekaman video menggunakan Redmi 12 kualitasnya memang hanya di 1080 dan 720 di 30 frame per second sekarang Mari kita coba jalan kaki ya gimana kualitasnya nih gua lagi ada di pilak kuda ya biasanya kita syuting disini kalau tidak kita kita di lineera kita di seahorse dan lain-lain untuk kualitasnya seperti ini ya teman-teman bisa lihat sendiri untuk audionya ataupun untuk videonya nah sementara ini untuk kamera depannya sama juga ya di 10-80 pixel di 30 frame per second paling mentok untuk perekaman videonya ya baik lagi ya ini adalah entry-level jadi memang belum ada 60 fps nya bisa teman-teman lihat sendiri untuk kamera depannya beginilah untuk kualitas audionya ataupun untuk kualitas videonya ini sekitar jam 2 siang ya mantap juga ya ini cahayanya oke baik di harga segini mari kita coba tes bagaimana performa dari HP ini yang pertama kita bakalan coba tes menggunakan software ya yaitu menggunakan Antutu nah untuk Antutu nya ini tuh mendapatkan skor di angka 274.000an poin sementara di Geekbench mendapatkan skor di 436 untuk single core dan 1366 untuk multi core di PCMark 10 ini mendapatkan skor di 5000 sorry di 9597 poin sementara untuk di 3DMark ya seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri ya hasilnya nah kemudian nih untuk mengetahui performa gaming dari HP ini gua coba buat tes di dua game ya yang pertama di mobile legend settingannya itu bisa di maksimal refresh rate nya itu di high dengan grafisnya itu high dan pas gua coba nih game bisa berjalan dengan baik lebih kelancar digunakannya tuh enak dan fps nya ini tuh yang didapat berada di 50 sampai 60 fps kemudian gua juga coba game PUBG mobile ya settingannya itu di mentok di high ya dengan frame rate nya ini tuh di maksimal high juga gua coba pergerakan cepet tuh enak banget ga ada masalah sama sekali ga ada kendaraan sama sekali dan fps yang didapat berada di 50 sampai 60 fps nah ketika gua gunakan nih untuk bermain game performanya menurut gua ini cukup lancar ya intinya sih buat dipake gaming tentunya ini udah sangat oke dan suhu ketika bermain game juga masih relatif aman dan enggak begitu mengganggu nah sementara nih untuk baterainya sendiri HP ini tuh menggunakan 5000 mAh yang tentunya cukup awet untuk digunakan seharian nah tapi untuk menguji secara sintetis gua lakukan pengujian di PCMark ya dan hasilnya mendapatkan durasi ataupun keawetan baterainya itu di 10 jam 27 menit nah gua juga coba main game nih selama setengah jam baterainya ini tuh habis di 7% aja sedangkan nih untuk penggunaan harian seperti chatting kemudian scrolling sosmed ataupun dipake nonton selama sejam hanya berkurang di 6% saja nah terus sekarang kita coba juga nih untuk pengisian baterainya menggunakan teknologi 18W dari kondisi 3% sampai 100% butuh waktu sekitar 2 jam 15 menit oke baik kesimpulannya menurut gua Redmi 12 ini tuh adalah smartphone entry level yang punya desain premium ya desainnya tuh terlihat sangat mewah kenapa? karena selain punya desain yang flat ya backupernya ini tuh terbuat dari material glass ini cakep banget dan menurut gua hape ini tuh cocok banget buat kalian yang pengen punya hape dengan desain kekimnya layaknya hape high end ya dengan harga yang relatif terjangkau untuk gaming juga gak kalah ya karena udah bisa dijalanin dengan lancar walaupun dalam tanda kutip sih ya gak begitu mentok-mentok retakannya ya kalau pengen kalian lancar banget main game dan selama gua menggunakan hape ini jujur gua gak ngerasain kendala sama sekali cuman ada beberapa poin yang memang menurut gua harusnya ada di hape ini jadi gua tuh butuh banget NFC dan hape ini tuh gak ada NFC gua juga butuh banget memasukkan 2 nano sim secara bersamaan dan butuh juga misalnya micro SD dipake ya itu gak bisa juga karena hape ini tuh source simnya tuh hybrid bukan dedicated jadi kita harus mengorbankan nih mau 2 sim 2-duanya eh sorry maksudnya 1 sim 1 sim itu ya 2-duanya tuh disini dengan 2 sim atau 1 sim dan satunya lagi micro SD itu juga nih yang bisa menjadi bahan pertimbangan ketika kalian membeli hape ini dan ya wajar juga sih ya di harganya segini ya videonya tuh belum ada 60 fps kemudian belum terlalu stabil juga tapi baik lagi ya ini harganya segini jadi selling point utamanya ya bukan begitu di kameranya untuk harganya nih untuk varian terendah yaitu 8128 GB harganya itu di Rp1.999.000 dan varian tertingginya Rp8.256 GB harganya itu di Rp2.199.000 oke paling itu aja kali ya untuk video kali ini kelebihannya udah gua sebutin dan hal yang perlu kalian perhatikannya juga udah gua sebutkan tadi jadi semoga aja kalian setelah menonton video ini bisa lebih matang untuk membeli hape ini intinya kalau misalnya sesuai dengan kebutuhan kalian ya kalau misalnya kalian gak butuh NFC ya gak perlu mikirin orang lain gitu yaudah gak butuh NFC gitu ya cuman bahan pertimbangannya hape ini tuh gak apa hape ini tuh ada NFC jadi kalau misalnya kalian butuh NFC ya bisa cari brand sebelah mungkin ada NFC gitu oke itu aja video kali ini semoga bermanfaat gua pamit dan bye aduh ini tuh ngurukannya aduh sakit banget ini lagi radang jor lagi radang jadi susah gitu lah